Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sahabat-sahabat youtuber Dengan channel Joss Audio Channel otomotif dan audio Ini adalah salah satu contoh subwoofer Yang mempunyai coil single ya Jadi single coil atau single voice coil Jadi ini ada satu di bagian belakang speaker Yang sebelah sini gak ada Nah ini cuma ada di sebelah sini ya Kemudian untuk yang double coil Dia mempunyai dua Yang satu sebelah sisi sini Yang satu sebelah sisi sini Subwoofer double coil Itu ada dua Ada dua macam Satu dia Bebannya adalah 2x2 ohm Jadi ini 2 ohm Ini 2 ohm Kemudian ada satu lagi Subwoofer itu yang 2x4 ohm ya Jadi ini sini 4 Sini 4 Nah kemudian Untuk kelebihannya ini Biasanya untuk 4 ohm ini Suaranya lebih soft ya Lebih Apa lembut Kalau misalkan 2 ohm Kalau misalkan 2 ohm Misalkan ini dibikin 2 ohm Dia lebih cenderung Atos ya Atau keras Sementara Untuk Kelebihan daripada double coil Dia mempunyai Flexibilitas yang tinggi ya Jadi ini bisa dibikin 2 ohm Bisa dibikin 1 ohm Bisa dibikin 4 ohm Bisa dibikin 8 ohm Tapi tentunya Untuk subwoofer yang double coil Dia biasanya membutuhkan tenaga Atau power yang besar Tenaga yang besar Karena Kalau misalkan ini kita paralel Ini kita paralel menjadi setengahnya Kita paralel kan ohmnya itu kan Jadi setengahnya ya Oh makin rendah Oh makin rendah Maka power yang dibutuhkan itu Semakin besar Gitu Kalau misalkan 4 ohm Kita tidak bisa main apa-apa nih Ini hanya pasrah saja 4 ohm ini Jadi Cuman Bisa main 1 Pilihan Tetapi kalau misalkan yang 2 ohm Eh apa 2 coil Dia bisa main 3 pilihan gitu kan Bisa ambil 1 coil Sama dengan ini Jadi 4 ohm Kalau kita ambil 1 coil Kemudian bisa main Paralel Atau Jadi 2 ohm Kalau misalkan per coil 4 ohm Atau bisa jadi di seri menjadi 8 ohm Kalau misalkan di seri Gitu kan Bagusan mana Antara single coil dengan double coil Jadi jawabannya itu tergantung Daripada power Itu sendiri ya Power yang dipakai untuk mendrive Subwoofer itu Bagus apa enggak Wattnya besar atau enggak Gitu kan Kalau misalkan powernya Wattnya Misalkan pas-pasan ya Atau mungkin di bawah 60 60 Watt Gitu kan 60 Watt RMS ya Ini sebaiknya pakai yang ini aja Pakai yang single coil aja Gitu loh Karena kalau misalkan kita pakai yang double coil Nanti takutnya Wattnya kurang gitu Jadi misalkan Powernya besar Misalkan 80 lah ya 80 atau 100 RMS Oke lah Kita bikin Double coil Kita bikin Paralel Bikin 2 ohm Saya kira no problem Oke Kemudian Untuk ke kualitas Saya kira Kualitas suara Saya kira itu kembali juga ke Brand daripada Subwoofer itu sendiri ya Kalau Yang Subwoofer yang punya merek Bagus-bagus Biasanya memang Dia karakternya sudah Bagus Gitu kan Karena yang membedakan Disini adalah Hanya Bidan Watt ya Tapi bukan Membedakan Kualitas Terima kasih Cukup sekian Ulasan Mengenai Subwoofer Ini hanya Gambaran ringan saja Ulasan ringan saja Barangkali Sudah banyak yang tahu Tentang subwoofer Ini bagi yang belum tahu saja Bisa menjadi Tambahan wawasan Sahabat sekalian Terima kasih Sampai jumpa di Konten berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di